Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Sampai Indonesia Pagi. Saudara masih membahas bagaimana soal Pilkada Jakarta menakar efek Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 setelah sosok Anies Baswedan ini tidak mendapatkan tiket untuk berlaga di Jakarta. Masih bersama saya sudah ada Bung Arya Fernandez, kemudian juga ada dari Pramono Rano, kemudian juga dari Mas Anies, kemudian juga dari RK Suswono, juga ada Mas Viva. Saya ke Mas Arya, Mas Arya ini kan kalau tadi Anda mengatakan ini Pilkada Jakarta tidak terlalu kompetitif karena tidak ada aspirasi suara warga, kita tahu nama Anies Baswedan ini, ya bisa diratakan basis suaranya 45 persen. Nah kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah kemana nantinya suara pemilih Anies Baswedan? Benarkah ke salah satu pasangan calon ataukah memang benar akan ada gerakan anak abah dalam tanda kutip untuk mencoblos tiga paslon tersebut, itu artinya suara itu tidak sah? Baik, kalau kita lihat sejak 2017 dan kemudian Pilpres di 2019, 2024 maksud saya, itu sebenarnya pemilihnya Pak Anies ini sudah teruji. Dia teruji dalam kompetisi yang kompetitif di 2017, ketika itu putaran kedua, di putaran pertama Pak Anies kalah dengan Pak Ahok, kemudian di putaran kedua menang dengan angka 57 persen. Nah kemudian teruji lagi di Pilpres yang kompetitif di 2024, artinya dalam berhentang waktu itu, sebenarnya Pak Anies memiliki basis suara yang loyal, yang jelas, ya. Dan dalam kondisi Pilkada Jakarta tentu saya kira faktor endorsement dari beliau ini saya akan sangat mempengaruhi wajah Pilkada DKI, siapa yang akan menang, kemana suaranya akan berlabuh. Kita ambil contoh misalnya Pilpres 2024 kemarin. Pak Jokowi sebagai pertahanan kita kenal punya daya dorong, daya pikat yang besar. Di saat awal ketika itu Pak Jokowi dilihat oleh masyarakat mulai condong ke Pak Ganjar ketika itu, Pak Ganjar suaranya cukup naik tinggi, kemudian pada satu titik mengalami masa piknya, stagnasi dan perubahannya, Pak Jokowi mulai kelihatan mengendorse Pak Prabowo dan mulai terjadi perubahan. Di Pilkada DKI Jakarta saya kira pilihannya tentu di sisi Pak Aniesnya ya. Apakah Pak Anies akan menunjukkan dukungannya ke salah satu dari dua kandidat ini, apakah ke Pak Pram atau Pak RK? Dan itu saya kira akan menentukan. Karena kalau kita lihat basisnya suara Pak RK itu kecil, di bawah Pak Ahok. Pak Ahok itu sekitar 30 persen berdasarkan survei terakhir, Pak RK hanya kurang dari 20 persen. Mas Pram juga saya kira mungkin lebih kecil dibandingkan Pak RK. Jadi saya kira setengah dari populasi Jakarta itu masih akan dipengaruhi oleh kemana Pak Anies Baswedan. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya, apakah nanti Anies Baswedan ini akan menunjukkan keberpihakannya ke Mas Pram atau ke Bung RK? Itulah yang kemudian jadi pertanyaan untuk mempengaruhi atau memang ya sudah tidak akan kemana-mana nih? Ada dua pilihan saya kira. Pilihan yang pertama itu akan bergantung soal Pilpres 2029. Kalau itu dilakukan, saya kira Pak Anies akan memilih kondisi posisi netral. Karena bagaimanapun tentu beliau akan bergantung lagi pada partai, meskipun Pak Anies nanti akan membuat partai politik. Kalau kita lihat klausul pencalonan itu kan masih mengacu pada perolahan suara partai di 2024. Jadi untuk menjaga hubungan dengan partai, bisa saja Pak Anies akan memilih posisi netral. Tapi kalau misalnya Pak Anies, tapi bisa juga kemungkinan Pak Anies memilih di antara Pak RK dan Pak Mas Pram. Seberapa besar peluangnya? Netral atau meng-endorse? Saya belum tahu, kita lihat tergantung Masa Harin dan teman-teman. Tapi kalau kita lihat tentu, saya ingin tahu dua-duanya kemungkinannya besar. Karena hubungan dengan PDIP mulai membaik ya. Ada Pilkada DKI, ada Jawa Barat gitu ya. Dan Pak Anies juga sadar, PDIP juga saat ini mungkin, mungkin di Pilpres 2029 kalau hubungannya membaik, mungkin Pak Anies bisa salah satu kandidat potensial di PDI Perjuangan. Tapi di partai-partai lain mungkin posisinya lebih sulit ya. Karena susah membayangkan bagaimana beberapa pendukung Pak Anies terutama ya, yang kemudian seolah menunjukkan ada proses penjegalan di Pilkada, kemudian Pak Anies mendukung polisi RK misalnya. Itu sepertinya susah membayangkan. Dan mungkin untuk saat ini posisi netral mungkin menurut saya, itu lebih akan dipilih oleh Pak Anies. Posisi netral akan lebih mungkin dipilih untuk saat ini. Benarkah demikian Pak Sarin? Ya, jadi gini, kita harus lihat ke belakang. Bahwa semua sudah tahu, semua lembaga survei menangkap bahwa preferensi warga DKI Jakarta terhadap Pilkada yaitu Keanies. Dan yang kedua adalah Ahok. Itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Yang kedua, ternyata bahwa apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat ini, ini kan tidak tertangkap dengan baik oleh elit politik. Buktinya adalah apa yang menjadi keputusan di elit politik partai, tidak mencerminkan apa yang menjadi aspirasi warga. Selanjutnya, kalau kita lihat di sekitar 40 daerah yang saat ini ada kota kosong, itu kan calon tunggal, kan ada kota kosong yang disiapkan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki ataupun tidak seaspirasi dengan apa yang menjadi calon. Artinya bahwa haknya itu terfasilitasi melalui kota kosong. Dan kita patut bersyukur bahwa ternyata saat ini kan sedang dilakukan judicial review terhadap itu. Bahwa ada aspirasi bahwa kenapa ketika calon tunggal disiapkan kota kosong bagi masyarakat yang memiliki aspirasi berbeda. Itu kan di daerah, tapi kan kalau di Jakarta tidak ada yang melawan kota kosong. Itu kan tidak ada kota gitu. Nah sehingga kami melihat bahwa sudah sepatutnya pembentuk undang-undang maupun juga para pengamat misalnya untuk mulai mengkaji ini. Bahwa biar bagaimanapun ada aspirasi warga yang tidak memiliki preferensi terhadap apa yang ada. Sehingga ini kan harus terfasilitasi secara demokratis pula. Nah kita melihat bahwa kemarin ada berita telah diajukan judicial review. Harapan kita bahwa itu juga menjadi bagian dari fasilitasi terhadap apa yang menjadi aspirasi warga sehingga dapat diseluruhkan. Dan selanjutnya tentunya bahwa apa yang menjadi pilihan Mas Anis ya tentunya kita belum tahu apa yang menjadi pilihannya. Tapi bahwa faktanya begitu banyak masyarakat yang tidak menjadikan apa yang ada ini sebagai bagian dari pilihan-pilihannya. Nah di mana menyeluruhkannya? Nah ini bukan sesuatu yang tidak sadar. Ini adalah sebuah gerakan sadar. Nah kita bisa memaknai bahwa gerakan ini, ini adalah bagian dari perlawanan terhadap keputusan elit misalnya. Karena apa? Karena diametral antara apa yang diputuskan elit dengan apa yang menjadi fakta aspirasi warga masyarakat. Oke saya... Ya kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Tapi saya ke Mas Aris. Mas Aris, rasanya sulit begitu ya ketika Mas Arya mengatakan Pilkada Jakarta ini sudah tidak lagi kompetitif. Karena memang tadi nama-nama yang sebenarnya kita sudah tahu di lembaga survei banyak sekali. Kemudian ternyata hasilnya seperti ini gitu ya. Mesin partai politik, kemudian Mas Pram, Bung Dul juga harus punya kerja keras tentu saja untuk bisa meyakinkan publik. Salah satunya adalah pemilih atau pendukung nama Anies Baswedan. Yang kita tahu angkanya besar sekali. Upaya untuk bisa dapat endorsean itu akan terus dilakukan atau gimana? Begini. Saya menghormati, kami menghormati berbagai pandangan yang menyatakan Pilkada DKI tidak menarik lagi. Ataukah hal-hal sebagainya. Walaupun memang itu masih bisa diperdebatkan. Kami menangkap hal yang berbeda misalnya ketika kita turun langsung ke masyarakat itu antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa terhadap pasangan Bang Dul dan Mas Pram. Misalnya Bang Dul itu sampai nyanyi-nyanyi bareng kemudian kemarin pipinya Mas Pram dan Bang Dul dicubitin warga itu saking antusiasnya. Saya pikir bagaimana dan mengapa masyarakat Jakarta itu sangat mencintai Anies juga mencintai Ahok misalnya. Karena dua tokoh ini menjadi top of mind di Pilkada DKI di berbagai lembaga survei adalah bagaimana kemampuan mereka dalam memimpin juga kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada masyarakat Jakarta dan sudah dijalankan. Mas Anies misalnya terbukti terlihat terkait dengan kebijakannya terhadap kaum miskin kota misalnya. Kemudian juga bagaimana mas Anies membangun transportasi publik yang terkoneksi hingga ke pelosok-pelosok dengan RP0 Jaklingko itu luar biasa. Dan kebijakan itu akan dilanjutkan bahkan disempurnakan oleh mas Pram. Juga Pak Ahok misalnya bagaimana tim Oren yang ketika ada banjir atau ada hal di depan rumah kemudian kita lapor langsung datang itu juga akan diperpanjang kontraknya misalnya. Sekarang menjadi nanti ketika insya Allah mas Pram dan Bang Dul itu menjadi gubernur dan wagup DKI misalnya menjadi tiga tahun. Kemudian pengaduan masyarakat langsung ke balai kota juga akan diteruskan kembali oleh mas Pram dan Bang Dul. Jadi komitmen-komitmen kebijakan inilah yang menjadi nafas dan semangat mas Pram dan Bang Dul untuk membangun Jakarta. Dan saya yakin karena semangat Mas Anies juga dan Pak Ahok juga ini sebagai tokoh yang ingin melihat Jakarta maju. Kan masyarakat Jakarta sangat mencintai beliau. Beliau ingin melihat Jakarta ini maju. Jadi saya pikir apakah itu nanti netral? Apakah itu nanti mengendor salah satu calon? Itu juga tidak ada masalahnya. Karena kita lihat juga karena pemilih Jakarta ini punya logika elektoral yang cukup berbeda begitu ya. Karena rasional, realistis dan juga punya tingkat pendidikan yang memang cerdas bisa dikatakan. Rasional dan realistis itulah yang saya meyakini bahwa kebijakan yang menjadi semangat utamanya. Apalagi ketika nanti Mas Anies mengendor salah satu paslon. Dan kami yakin ya, kami tidak mengklaim salah satu kedukungan dari Mas Anies enggak. Tetapi memang saya memiliki pandangan bahwa semangat itu ada. Misalnya beberapa kawan-kawan dari tim pemenangan Mas Anies di 2024 lalu menjadi bagian dari tim pemenangan kami juga. Nah ini yang saya pikir juga pertemuan-pertemuan yang tidak sengaja walaupun kita bisa sampaikan bahwa tidak ada yang kebetulan. Misalnya seperti itu, misalnya Tuhan memberikan, oh sama-sama nih Mas Anies dan Mas Pram dan Bangdul punya semangat bangun Jakarta dengan lebih baik. Ya Tuhan memberikan jalan bertemuan seperti itu bisa saja. Oke nanti kita akan lihat bagaimana nanti ke depannya ya. Saya terakhir ke Mas Viva. Mas Viva, ini kan kalau kita lihat ya, pemilih Jakarta ini betul yang tadi dikatakan rasional, realistis. Kemudian apakah cukupkah hanya dengan mengikuti program-program yang sudah dilakukan oleh gubernur terdahulu? Salah satunya mungkin Anies Baswedan ini bisa menjadi salah satu hal yang meyakinkan pemilih Jakarta untuk memilih salah satu pasangan calon. Misalkan RK Suswono. Mas Viva, kita akan sosialisasi untuk memberikan program-program yang menjadi bagian dari kepentingan masyarakat yang sekarang ini sedang ada. Dan yang kedua kita akan melakukan pertemuan-pertemuan secara rutin, secara masif dengan mengedepankan mesin organisasi partai yang begitu kuat. Karena masing-masing partai politik tentu memiliki basis sosial dan basis suara sendiri-sendiri. Jadi nanti akan kita konsultasikan secara efektif, efisien menjadi kekuatan elektoral untuk memenangkan pasangan calon RK Suswono. Jadi kebutuhan terhadap sosialisasi dan pertemuan dengan masyarakat Jakarta itu penting bagi kami. Untuk mengetahui apa saja aspirasi yang menjadi bottleneck yang harus kita kembangkan dan harus kita tingkatkan agar itu menjadi program yang solutif bagi pembangunan di Jakarta. Nah intinya merupakan kalau kemudian ada gerakan coblos tiga pasangan calon itu ya sebaiknya dihentikan karena itu mungkin karena rasa ketecewaan kita menyadari itu. Tapi itu bukan menjadi bagian dari program untuk meningkatkan demokrasi. Dan sebaiknya ini akan kita tingkatkan dari para penyelenggara KPU, Bapak Maslu untuk terus melakukan sosialisasi agar tingkat partisipasi bisa meningkat. Kalau di BKD 2017 kan sekitar 78 persen. Lebih tinggi daripada partisipasi nasional yang 77 persen. Nah kita harapkan untuk BKD Jakarta itu lebih dari 78 persen karena partisipasi itu akan sangat menentukan bagian legitimasi sebagai bagian representasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Dan ini akan menjadi tanggung jawab bukan hanya seluruh partai politik penyelenggara tetapi juga seluruh stakeholder kekuatan-kekuatan yang ada di Jakarta untuk bersama-sama membangun Jakarta dengan mengedepankan tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Oke kita harapkan memang partisipasi pemilih ini dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang ini ada peningkatan. Mas Arya, terakhir cukupkah kemudian pasangan calon RK Suswono, Pramono Rano, Dharma Pongrekun ini hanya mengikuti saja atau menyempurnakan saja program-program yang sudah dilakukan oleh Mas Anies Baswedan untuk mengguide pemilih dari suara Anies Baswedan untuk meyakinkan suara pemilih Anies Baswedan ataukah ada hal yang lain menurut Anda? Kalau kita tadi Anda sudah menyebutkan padahal paslonnya ada tiga nih tapi yang diomongin tetap Mas Anies-Mas Anies lagi gitu. Iya, saya kira gini Jakarta itu setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara itu dalam menang-undang daerah khusus Jakarta itu diproyeksikan visinya adalah sebagai kota global, kota dengan perekonomian nasional. Pusat bisnis. Pusat bisnis segala macam, pusat ekonomi nasional. Jadi saya kira mungkin kontinuitas penting tapi dari satu sisi yang lain itu kandidat memang harus punya satu gagasan baru, program baru yang bisa mendukung visi Jakarta sebagai kota global. Jadi harus ada program baru? Saya kira harus ada program baru yang mungkin tidak lagi program-program yang biasa. Kalau soal kemacetan, kemudian kesehatan, infrastruktur, itu saya kira program yang sudah biasa. Tidak menarik lagi bagi masyarakat gitu ya. Dan itu memang program dalam menang-undang pemerintahan daerah itu memang urusan wajib pemerintahan daerah. Sesuatu yang mesti dilakukan siapapun gubernurnya. Jadi saya kira untuk mendukung visi Jakarta memang kandidat harus punya visi jangka panjang. Step by step untuk mendukung gagasan kota Jakarta sebagai kota global. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya tentu juga adalah karena Jakarta ini punya pendapatan asli daerah yang besar dan APBD-nya besar, 80 triliun plus gitu ya. Tentu proses penganggaran yang transparan, proses penganggaran yang partisipatif, itu juga jadi penting juga untuk memastikan agar anggaran-anggaran Jakarta itu dinikmati oleh warga Jakarta. Dan tepat sasaran. Dan tepat sasaran. Kita akan tunggu bagaimana tidak hanya untuk mengikuti saja program-program dari Anies Baswedan, dari Ahok, tapi juga kita tunggu tentu saja ada program-program yang benar-benar baru, benar-benar fresh dari ketiga pasangan calon ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta tentu saja dengan solusi. Terima kasih Mas Arya Fernandez, Mas Aris, Mas Arin. Terima kasih telah bergabung bersama kami di studio dan juga sudah ada Mas Viva Yoga melalui sambungan Zoom, sudah bergabung juga bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Viva.